Intro Halo Sobat CSR Sinar Maslen, kembali lagi di Bincang Pendidikan CSR Sinar Maslen Untuk episode kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang juga merupakan dosen fotografi Namun bukan cuma sekedar dosen fotografi aja nih teman-teman nih Narasumber kita kali ini juga seorang yang peduli terhadap permasalahan remaja Dalam hal ini yaitu tentang bahaya merokok pada generasi muda Mungkin boleh perkenalan diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Makanan saya Jaya, seorang dosen fotografi, dosen copywriting di sebuah universitas swasta di Jakarta Dan saya juga seorang pembelajar, praktisi zero waste Dan tapi juga berusaha punya kepedulian terhadap remaja Terutama dalam aspek terkait dengan permasalahan rokok gitu Nah saya itu berusaha, karena prihatin banget melihat fenomena yang ada Nah saya prihatinnya gak cukup, tapi apa ini yang bisa gue lakuin gitu kan Nah saya mengumpulkan banyak data terkait dengan fakta-fakta rokok Kemudian cari teman-teman yang bisa Atau cari komunitas atau cari sekolah yang bisa Saya untuk mengedukasi mereka terkait dengan Mungkin mereka banyak, karena kan sekarang tuh Bahwa menurut data Tiga dari lima remaja adalah perokok gitu kan Sangat memprihatin kan Jadi aneh kan kalau melihat remaja itu gak merokok gitu kan Padahal kalau dia ngomongin masalah rokok itu Tingkat kerugian yang ditimbulkan itu amat sangat besar Dari mulai aspek ekonomi, kesehatan gitu Nah seperti itu gitu Itu sih yang melatari saya, melatari belakangin saya Kenapa mulai mengedukasi orang-orang Untuk supaya terutama remaja untuk menghindari rokok Oke, jadi untuk episode kali ini kita akan membahas terkait rokoknya Dari mulai sejarah rokok, terus juga dampak dari rokok itu sendiri Terus juga fenomena saat ini Generasi muda yang sudah merokok Walaupun umurnya masih belum cukup gitu Nah untuk supaya kita jangan terlalu jauh dulu nih kak ya Kita ngomongin tentang sejarah awal mula adanya rokok Itu kira-kira gimana awal mula adanya rokok? Dan jadi dari literaturnya yang saya baca bahwa Rokok itu pada awalnya ditemukan, kebiasaan merokok ya Ditemukan di benua Amerika ketika Columbus and the Gang Datang ke benua Amerika, melakukan benua Amerika Mereka melihat disitu banyaknya penduduk asli pulau tersebut merokok Dan merokok pada saat itu digunakan untuk santai Terus untuk pengobatan, keagamaan Nah, dari situ deh tuh Rokok mulai menyebar ke seluruh dunia Dari lewat pelaut-pelaut Perancis dari abad ke-15 Oke, berarti diawali di benua Amerika Dan juga disebarkan oleh para pelaut ya Para pelaut-pelaut akhirnya menyebar ke seluruh dunia Nah, tadi kan dibilang tuh awalnya karena rokok itu bikin santai gitu kan Cuman kak, orang juga kalau misalnya saya tanya nih Kenapa sih mau merokok, kenapa merokok sih Dia pasti jawab kayak biar santai, biar relax ya kan Biar pikirannya bisa lancar, kata gitu Emang fakta sebenarnya itu seperti apa kak? Nah, jadi sebenarnya itu sugesti ya Ngerokok, santai, relax Terus sebenarnya ketika menghilangkan masalah gitu Ngobatin stres Nah, sebenarnya ketika ngerokok masalah itu gak hilang sih Masalah itu tetap menunggu gitu kan Nah, karena memang ada dari nikotin itu Emang ada efek tenang yang ditimbulkan kayak gitu Jadi, kenapa sugesti itu tumbuh ya tadi Bahwa merokok itu bikin tenang Padahal enggak, masalah tetap menunggu ya Masalah tetap menunggu ya Bener Gitu, malah jadi masalah baru Masa jadi masalah baru Jadi kecanduan gitu kan Terus jadi timbulnya penyakit gitu kan Terus asap yang ditimbulkan juga bisa merugikan orang lain Wah, banyak deh teman-teman Oke, jadi ketika ada masalah Harus diselesaikan, bukan malah merokok gitu ya kak ya Kalau merokok malah bikin masalah baru lagi gitu kan Timbul masalah baru lagi Nah, kalau misalnya ngomongin terkait masalah nih kak ya Kira-kira dampak atau kerugian yang dihasilkan ketika seseorang itu merokok? Nah, ini kita ngomongin yang merokok dulu nih Yang merokok dulu nih Kira-kira apa kerugian yang bisa dihasilkan? Kalau kerugian, oke contohnya misalnya ketika dia beli rokok sebungkus Itu katakanlah harga rokok Rp20.000 Nah, dia udah menghabiskan uang untuk sesuatu yang tidak ada manfaat selama sekali Dengan duit Rp20.000 itu gitu Sebenarnya kalau itu terjadi setiap hari Dikali sebulan, dikali setahun Wah, pasti kalau udah setahun aja tuh bisa buat kurban Banyak lah sebenarnya Banyak lah, apa namanya Hal-hal lain yang kita bisa alokasikan dana tersebut Kalau kita tidak merokok Badan juga lagi jadi lebih fit Itu sih, teman-teman Oke Nah, ngomongin tentang kesehatan nih Ngomongin tentang kesehatan Kira-kira penyakit atau dampak dari rokok itu Untuk tubuh kita tuh seperti apa? Apakah membawa penyakit? Penyakit itu seperti apa juga? Mungkin bisa dijelasin, kak Sikat aja ya, kalau penyakit itu asli banyak banget Banyak banget Nah, contohnya misalnya Buat para perokok itu Wajahnya itu 5 kali lebih tua di usia sebenarnya Itu satu Terus buat teman-teman remaja yang pembelajaran gitu Nah, perokok itu menurut hasil riset itu menurunkan konsentrasi gitu kan Mengurangi kemampuan memori dalam menyerap informasi gitu gitu kan Terus Apalagi dari sisi kesehatan Gue juga baru tahu Ternyata memang rokok itu kompleks banget Perlakanan ditimbulkan terkait dengan kesehatan Kayak misalnya Rokok itu bisa merubah struktur DNA dalam tubuh Wah, enggak benar kayaknya Benar-benar Dan salah satu fungsi DNA itu adalah meregenerasi sel Dan ketika kita merokok Sistem regenerasi sel itu tidak berfungsi dengan baik Sehingga kita mudah banget untuk sakit Selain masalah nanti kanker yang ditimbulkan Kanker paru, mulut, gigi juga lebih kusam Nafas juga lebih bau gitu kan Ternyata dampak buruknya juga ke telinga juga Itu menyebabkan bolot, men Gitu Gitu, teman-teman Jadi, kalahnya banyak tuh ya Ikan menang banyak, kalah banyak Jadi, memang banyak banget ya Banyak banget kerugian yang bisa dihasilkan ketika kita merokok Itu bisa merusak fungsi-fungsi yang ada pada dalam tubuh kita gitu ya kaya Nah, itu kan tadi orang yang merokok nih Ada yang namanya itu prokopasif Yaitu orang yang tidak merokok tapi dia terpapar oleh asap rokok Nah, itu kira-kira bahaya sama atau seperti apa kak? Nah, yang kita katakan bahwa Prokopasif adalah orang yang tidak merokok Tapi mendapat paparan asap rokok dari si perokok Kalau dulu persepsinya bahwa Ada persepsi yang salah Oh, kalau prokopasif itu orang yang merokoknya jarang-jarang Rokoknya jarang-jarang Tidak seperti itu Tidak seperti itu Prokopasif adalah orang yang merokok Eh, orang yang tidak merokok Orang yang tidak merokok Namun mendapatkan paparan asap rokok Dan itu tingkat risikonya itu lebih besar Risikonya? Makanya kan kita sering melihat gitu Nah, ada orang yang menyatakan bahwa Wah, saya merokok tidak merokok Ya, tetap sehat Tetap sehat Prokopnya sakit Nanti belakangan Nah, coba Sampai saat ini saya sehat saja Nah, tapi coba lihat Suaminya Atau istrinya Apakah lebih rentan sakit Atau anaknya Karena saya pernah punya pengalaman Waktu itu Naik motor Terus ada ibu-ibu Sama anak Saya melihat Jalan masih panjang jauh Oh, ibu mau kemana? Saya ajarkan saya Oh, saya mau ke rumah sakit Ini ngejemput anak saya Sudah bisa pulang dari rumah saya Kenapa bu anaknya? Oh, anak saya Sakit Pada paru-paru Kenapa merokok bu anaknya? Enggak, anak saya perempuan Gak pernah merokok gitu Tapi bapaknya merokok Iya, menurut dokter juga bahwa Anak saya itu terkena Kanker paru-paru Karena akibat Menjadi provokasi Karena kebiasaan bapaknya yang merokok di rumah Seperti itu Oke, berarti Contohnya banyak Contohnya banyak ya Yang terjadi Berarti bukan cuma merugikan diri sendiri ya Tapi juga bisa merugikan orang lain Yang padahal tidak merokok Tapi mendapatkan dampak dari rokok tersebut Gitu ya Banget Banget Sekarang Saya mau nanya tentang Lebih ke personal nih Kak Lebih ke personal Tadi kan Kak Jaya ini kan Concern tentang bahaya merokok ya Khususnya pada generasi muda gitu Kak Nah, kenapa sih Kak Jaya ini concern pada hal tersebut gitu Kak Apa yang melatar belakangi Kak Jaya untuk Terus mengedukasi generasi muda terkait bahaya merokok? Nah, sebenarnya ini bagian dari dakwah juga ya Bagian dari seorang muslim gitu kan Nah, jadi Kita perhatikan aja kan Bahwa apa namanya Janganlah tinggalkan generasi setelahmu dalam keadaan lemah gitu kan Nah, lemah ini macam-macam Dari lemah finansial Lemah kesehatan Apalagi Sekarang kan Rokok itu amat sangat mudah banget gitu kan Didapet Harganya murah di Indonesia Terus Itu tadi bahwa riset Bahwa remaja-remaja sekarang 5 Eh, 3 dari 5 remaja itu Perokok Wah kan kita ngeri banget kan Ketika generasi-generasi yang akan memajukan Indonesia ke depan ini ya Generasi-generasi yang lemah gitu kan Nah, itu sih yang melatar belakang ini Jadi jangan sampai kita meninggalkan generasi Itu dalam keadaan lemah gitu Dan ini sebagai upaya untuk mengedukasi Memperkuat generasi-generasi muda Supaya optimal dalam menjauhi hal-hal yang anfaedah Anfaedah, oke Berarti ini salah satu bentuk kepedulian kajaya gini ya Nah, ini terakhir nih kak Untuk kita bisa terlepas nih kak Dari bahaya merokoh Kira-kira apa yang harus dilakukan Baik oleh pemerintah Dan juga masyarakat itu sendiri kak Supaya bahaya merokoh ini Tidak merusak generasi muda kita kak Nah, negara-negara maju Bahwa Harga rokok itu dibuat tinggi Supaya orang kesulitan untuk membeli Beli rokok Sehingga Duitnya bisa dialihin ke yang lain Nah, terus Dari situ juga Ada upaya yang gencar juga Dari Itu berproses ya Ada upaya juga yang gencar dari pemerintah Untuk mengedukasi para pemuda Untuk tidak merokoh Apa namanya Mengedukasi terkait dengan bahaya-bahaya rokok Jadi harus semakin digalakan Karena PR-nya berat banget nih Terkait dengan masalah rokok Masalah rokok ya Kayak gitu Oke, nah untuk masyarakat sendiri Kira-kira Apa yang harus dilakukan masyarakat nih Dalam mendukung atau juga Mencegah dari bahaya rokok tersebut kak? Masyarakat itu tergantung pemerintah Kalau pemerintahnya juga Pemerintah bisa Pemerintah bisa Memberikan aturan yang tergas Terkait dengan Apa namanya Peraturan tergas Terkait dengan Masalah harga rokok Masalah Peraturan rokok di tempat umum Kayaknya sekarang Udah Peraturan itu udah Seabrek-abrek Dimana peraturan itu Dijalan Di implementasikan Di implementasikan Optimal Oke Baik teman-teman Mungkin itu aja kak Pertanyaan Dari Bincang Pendidikan kali ini Buat teman-teman semua Jangan lupa ikuti Sosial media kami Di At CS Tarsinar Maslen Dan juga At Sekolah Berhati Untuk lebih mengetahui kegiatan-kegiatan kami Untuk episode Bincang Pendidikan kali ini Cukup sampai disini Terima kasih kak Jaya Terima kasih teman-teman semua Yang sudah menonton Bye Bye